Tiga senjata terburuk pada masa Perang Dunia II, Cross Rifle. Senjata buatan Kanada ini memang sudah digunakan sejak Perang Dunia pertama. Namun, kekurangannya adalah, senjata ini harus selalu dibersihkan agar tidak macet, yang pastinya tidak efektif di Perang Parit. Dan juga, jika bayonet dipasang di ujung senjatanya, bayonet juga sering terlepas pada saat menembak. Type 94, pistol ini dibuat oleh Kijiro Nambu, dengan tujuan memudahkan para anggota crew tank dan pesawat Jepang untuk membawa senjata yang lebih ringan. Sayangnya, cacat desain pada senjata ini bisa menjadi sangat mematikan. Pistol bisa saja menembak sendiri secara tidak sengaja, jika bila pemicu di sebelah tangan kiri tertekan. SVT-38, senjata ini dibuat oleh seorang perancang senjata Soviet bernama Fedor Tokarev. Sebelum sempat disempurnakan, senjata baru ini langsung diproduksi dan digunakan dalam Perang Musim Dingin melawan Finlandia. Alhasil, banyak tentara Soviet yang mengalami kesulitan dalam mengoperasikan senjata tersebut.